Sementara itu bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi kampung nelayan di Situ Bondo, Jawa Timur. Ia menyebut nelayan mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Sementara Partai Demokrat keberatan bila pengumuman bakal calon wakil Presiden dari Anies Baswedan dilakukan di menit-menit akhir seperti saran dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi kampung nelayan di Panarukan, Situ Bondo, Jawa Timur. Sejumlah nelayan dan simpatisan menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies Baswedan lantas melakukan dialog terkait permasalahan warga di pesisir. Anies pun berjanji akan menuntaskan masalah jika terpilih menjadi Presiden. Karena memang kondisi yang mereka hadapi selama bertahun-tahun adalah kondisi yang sulit. Bagaimana masalah BBM tidak terfasilitasi. Bicara tentang bantuan untuk kegiatan mereka melaut. Baik dari mulai cari, kemudian pinjaman, permindahan, lalu pahan, ikan, penyimpan, sampai ke batang masak. Itu semua mereka kemampuan. Sementara Partai Demokrat ingin pengumuman bakal calon Presiden Anies Baswedan bisa diumumkan lebih cepat. Hal ini merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, soal pengumuman calon Presiden Anies dilakukan pada menit akhir atau last minute. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, dalam dialog Kompas petang kemarin menyatakan, alasan mengapa calon Presiden Anies harus segera diumumkan, salah satunya untuk memastikan publik paham makna perubahan dan perbaikan. Contoh, mengapa koalisi perubahan ini perlu lebih awal, lebih cepat dalam konteks mengumumkan calon Presiden Anies. Karena banyak kerja-kerja yang masih kami lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa publik itu benar-benar memahami perubahan dan perbaikan itu seperti apa. Itu satu hal. Yang kedua, dalam konteks kita masih ingat, ini Indonesia bukan Jakarta. Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas. Sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Tapi ini kan namanya usulan. Keputusan tetap dicapres sesuai dengan kesepakatan kami di koalisi perubahan, ada piagam perubahan. Sebelumnya di Padang, Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memberikan sinyal jika pengumuman cawa pres untuk Anies akan dilakukan pada menit akhir atau last minute jelang akhir pendaftaran ke KPU Oktober mendatang. Paloh pun meminta publik bersabar menunggu pengumuman. Hal ini dilakukan agar mencapai hasil yang optimal dalam pil pres mendatang. Di balap pertandingan sepak bola, interasional, World Cup, yang kalah di Kudit, yang kalah menik terakhir 2 menit. Sudah 2, sudah 2. Ya, dia tenang gawangnya sendiri. Ya, ingat kan? 2 menit terakhir aja nih. Kemenangan 2 menit terakhir. Sementara Partai Keadilan Sejahtera, yang juga berada di Koalisi Perubahan, memberi keleluasan sepenuhnya pada Anies untuk memutuskan baca wapres dan waktu pengumumannya. Tim Liputan, Kompas TV